Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus berupaya dan berinovasi dalam meningkatkan perekonomian warganya. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan sektor pariwisata, di mana kebudayaan Ponorogo yang kaya akan menjadikan daya tarik sektor pariwisata. Sektor pariwisata akan menjadi salah satu unggulan pemerintah Kabupaten Ponorogo, inovasi yang baik di sektor pariwisata juga dapat menjadi motor penting bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo. Bermodalkan kebudayaan Ponorogo yang kaya seperti reok, pariwisata di Ponorogo memiliki daya tarik tersendiri. Untuk menunjang dan memberikan panggung bagi kebudayaan Ponorogo, Pemkap Ponorogo saat ini juga sedang membangun wisata peradaban, berupa monumen dan museum reok Ponorogo yang rencananya bakal rampung pada 2024 mendatang. Pertama kami sadari bagaimana untuk meningkatkan kelas rota, mendapatkan pendapatan asli daerah yang cukup bagus, lalu kemudian ekonomi tumbuh, UMKM tumbuh secara organik, maka harus kita ciptakan G-spot, G-spot yang menawan dan memikat. Sementara itu pimpinan redaksi berita 1.com, Sukri Rahmatullah menambahkan, jika pihaknya sangat mengapresiasi langkah-langkah pemerintah daerah yang terus berinovasi, untuk memajukan daerahnya dengan cara-cara yang kreatif, seperti yang telah dilakukan oleh Pemkap Ponorogo. Hari ini kita ke Ponorogo bertemu dengan Bapak Bupati untuk melihat inovasi dan kemudian kreatifitas yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah untuk mesejahterakan masyarakat di Ponorogo. Banyak hal yang menarik tadi kita temukan, banyak hal yang menarik tadi yang kita dapatkan. Dengan adanya berbagai macam inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Ponorogo, diharapkan dapat menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Gayu Satria Wicaksono, Ponorogo, Jawa Timur